Intro Masyarakat kini cenderung memilih obat dirbanu sebagai bentuk kaya hidup kembali ke alam Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa konsumsi obat dirban dapat meminimalkan efek samping dari obat-obatan kimia Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman dirban yang bisa kita budidayakan di pengarangan rumah Bahkan bisa juga kita jadikan sebagai peluang untuk usaha Nah mari kita simak video selengkapnya Yang pertama yaitu jahe Sejak dari zaman dulu jahe menjadi obat tradisional yang mempunyai banyak kegunaan untuk beberapa jenis penyakit Jahe mengandung vitamin C dan magnesium untuk memperkuat sistem imun Selain itu jahe juga bermanfaat sebagai antioksidan bagi tubuh Manfaatnya yang banyak dan juga memenuhi kebutuhan kesehatan bagi tubuh tidak diragukan lagi Selain itu ada pun beberapa manfaat lain dari jahe yaitu Bisa juga untuk jadikan obat demam dan juga sakit kepala Terus kegunaan lainnya juga bisa menurunkan kadar kolesterol Kemudian bisa juga digunakan sebagai obat untuk sakit perut Selanjutnya bisa juga digunakan untuk penjagaan penyakit kanker Nah itulah manfaat dari pada jahe Yang kedua yaitu kunyit Tidak asing dengan kunyit ini sering digunakan sebagai pewarna alami makanan Selain itu juga menjadi tanaman obat yang mempunyai banyak manfaat Kunyit atau kunir termasuk tanaman rempah rempah dari wilayah Asia Tenggara Termasuk di Indonesia Kunyit ini merupakan jenis rumput-rumputan Mempunyai umbi akar yang berwarna kuning Selain itu kunyit mempunyai kandungan terbaik Seperti fructosa, glukosa, kalium, kalsium, zinc, zat kurkumin, dan juga minyak aksiri Manfaat kunyit bisa juga untuk beberapa penyembuhan penyakit Seperti meredakan peradangan Mengurangi nyeri haid Bisa juga untuk mengatasi masalah kulit dan gatal pada kulit Nah itulah beberapa kegunaan daripada kunyit Teman-teman Yang ketiga Yaitu kencur Selain menjadi bumbu masakan di dapur Kencur atau cikur ini mempunyai aroma yang unik Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah Asia Tenggara Seperti di Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan juga Thailand Tumbuhan ini termasuk bagian dari jahe Yang sangat bermanfaat bagi tanaman obat Kandungan yang dimiliki oleh kencur yaitu serat Protein, fosfor, zinc, vitamin C, vitamin B, vitamin K, folat Selain itu, kencur mempunyai senyawa antioksidan dan anti nyeri Nah manfaat dari kencur ini Antara lain bisa untuk menurunkan tekanan darah Kolesterol pada tubuh Bisa juga digunakan untuk mengobati diare Selain itu, bisa juga untuk menghilangkan perut yang kembung Nah itulah kegunaan daripada kencur Temulawak Yang keempat, yaitu Temulawak Temulawak hampir murid seperti konyet Temulawak biasanya diberdayakan banyak tumbuhan di sekitar tanah kering Namun saat ini banyak di daerah dataran tinggi Biasanya temulawak digunakan sebagai obat anti peradangan dan penyembuhan luka Karena kandungan temulawak merupakan padi, protein, selulosa, mineral, dan kurkuminoid Namun temulawak dan kunyit bisa terlihat perbedaannya dari dagingnya Daging kunyit berwarna oranye Lebih pekat, namun temulawak lebih berwarna kuning pudar Dan rasa temulawak lebih baik daripada kuning Nah sedangkan manfaat temulawak antara lain Mengatasi osteoartritis Selain itu bisa juga digunakan untuk obat serawat Nah manfaat yang lain bisa juga untuk pencegahan kanker Nah itulah manfaat dari temulawak Yang kelima yaitu kumis kucing Kumis kucing merupakan jenis tanaman obat yang cukup dikenal dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit Mulai dari kusi bengkak dan luka di kulit Kumis kucing juga mengandung zat antiradang Dimana zat ini berfungsi mengendalikan kejala rematik, alergi, asam urat, dan juga penyakit ginjal Sebuah penelitian yang diterbitkan Di beberapa lembaga penelitian mengungkapkan bahwa Daum kumis kucing memiliki sifat diuretik Dimana sifat tersebut dapat menuju peningkatan produksi urin Hal ini berarti kumis kucing bisa membuat kita mudah untuk buang air kecil Dengan begitu secara tidak langsung Hal tersebut dapat membantu tubuh dalam mengeluarkan bakteri Yang ada di dalam kandungan kemi Sehingga dapat membantu mengurangi resiko infeksi pada saluran kencing Nah, itulah beberapa manfaat dari kumis kucing teman-teman Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya teman-teman Sampai jumpa lagi pada kesempatan Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya teman-teman Terima kasih telah menonton